Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kembali dengan saya Kenny itu dia orangnya, lagi persiapan kita malam ini mau protection untuk bike work bersama dua dogi Aira dan juga Quentin oke, saksikan vlognya Hai, jadi tadi kita sudah diitro oleh saudara saya, Ari Raya Helper Nasional Indonesia nah, kita malam ini mau ngambil vlog, sementara sih gak mau ngambil vlog ya, coba pengen ngambil video latihan dong tapi ya oke, kita ambil vlog aja deh, jadi kita mau latihan dengan Aira dan Quentin nah, Ari ini salah satu helper terbaik di Indonesia dan kebetulan dia kalau ada waktu datang kesini bantu saya latihan dan setiap ada anjing baru yang masuk kesini selalu dia nongol pertama buat getes nah, kita lihat sekarang bagaimana dia bermain dengan Quentin dan Quentin ini memang tanda kutip rada-rada ya dengan orang kita lihat bagaimana nanti hasilnya jadi, video ini kita bikin pure, asli latihan keseharian kita untuk proteksi jadi, tidak banyak yang di edit nanti apa yang akan saya diskusikan dengan Ari saat latihan, teman-teman juga bisa menyimak nah, jadi, problem pertama dengan Aira masih di hal yang sama yaitu hall and bar dimana dia untuk pertama hall and bar masih ada nyentuh ini akan kita coba perbaiki lalu nanti ada mungkin perbaikan sedikit di escape tadi saya diskusi sama Ari juga Ari minta kalau bisa kita bikin Aira ini agak menarik ke samping kiri saat escape mungkin nanti teman-teman bisa lihat bagaimana prakteknya dan apa yang kami diskusikan juga teman-teman bisa menyimak dan terakhir nanti kita coba kuentin kita mau lihat kalau saya tidak pegang tali dengan kuentin talinya ada, tapi saya tidak pegang kita coba main free lebih banyak jatah free nya apa reaksinya dan bagaimana tanggapan dari helper mengenai kuentin oke teman-teman saya keluarin Aira dulu sebelum malam sekarang udah jam tujuan kalau gak salah kita cuma bisa latihan 2 ewan lagi tetap bersama saya stay tuned ayah 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 ayo 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 jakiś ayo jadi ternyata tidak nyentuh kita coba satu kali lagi kita berjalan kita coba minyak kita coba minyak kita coba minyak selamat menikmati 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 kita coba sekarang terakhir U A Plus nah ini ini satu hal juga yang nanti nanti di vlog berikutnya atau di kapan lah saya akan jelaskan dimana posisi helper yang kelihatannya sama berada di sana tetapi helper larinya ke arah jam 11 maka anjing saya akan taruh di posisi seperti ini push plus jadi seperti ini menghadap ke sana karena tujuannya begitu helper lari ke arah jam 11 anjing akan memutar sedikit dan melakukan grip yang lebih ke depan kalau helpernya larinya ke arah jam 1 maka posisi anjing saya letakkan push ke arah jam 1 jadi tergantung nanti di ujian helper ke arah jam 11 atau ke arah jam 1 kalau ke arah jam 11 maka anjing akan saya posisikan ke arah jam 11 kalau ke arah jam 1 akan saya taruh posisinya di arah jam 1 karena malam ini ke arah jam 11 maka kita taruh posisinya ke arah jam 11 push lunge 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 nah biasanya anjing seperti ini ada cenderungan untuk bergerak disini saya coba untuk emas di tanja disini saya coba untuk emas di tanja perfect oke guys jadi sesi 1 di Aira selesai nanti kita lihat evaluasi dari Aira seperti apa saya akan memasukkan Aira dan persiapkan kuentin silahkan bung Aira yang akan menjelaskan Aira di sini baik yang terakhir impact dan posisi untuk stopping the helper nah itu yang kita mau kenapa begitu di escape kita mau dia ke sana karena yang akan dilihat juri nanti eagernessnya si doggy untuk stopping the helper dan juga nanti akan ada hal lain juga yang biasanya begitu di re-attack apa yang juri penglihat dan apa yang harus training helper bantu si anjing untuk ngelakuin itu ada tekniknya terima kasih 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 oke oke guys jadi sesi 2 saya akan main dengan kuentin seperti teman-teman lihat di video yang sebelumnya saya upload sebenarnya kuentin ini sudah paham sih mungkin seperti Aira lah kurang lebihnya kurang lebihnya tapi kita karena ada beberapa masalah kemarin sedikit tanda kutip agresif terhadap orang jadi kuentin ini ya itulah kelakuan mereka berdua dari henson masih bayi sampai sekarang 10 tahun jadi kuentin ini memang ada tendensi menyerang handler jadi saya juga harus sedikit berhati-hati juga ada tendensi sedikit agresif ke orang asing jadi disini saya benar-benar menjaga kawanan henson akan saya selalu masuk Rina istri saya yang ngambil video juga saya minta agak jauh sedikit jadi mungkin nanti Rina bisa ngambil dari zoom aja di zoom besar tapi tali panjang ini tetap tali 3 meter ini tetap saya pakai jadi yang kita akan coba Rina pertama whole and bark seperti biasa gue pegang kalau kelihatannya frontal langsung oke mungkin gue akan coba dari sini ya bagus gigit nanti Rina akan memberikan slipnya setelah saya pegang tali nanti kita akan coba escape outnya dari attack kalau saya dipukul dulu nanti kita evaluasi apa yang terjadi disana ada yang perlu kita perbaiki nanti kita tambahkan sedikit long attack ya Rina long attack tali tetap ada jadi berbeda dengan latihan Aira tadi kalau Aira kita sudah tahu problemnya dimana jadi kita bisa one by one satu matri demi satu matri kalau Quentin saya sendiri juga belum tahu problemnya dimana jadi kita main overall dulu kita main semuanya dulu nanti mungkin baru kita tahu analisa problemnya dimana baru nanti next training kita akan coba satu per satu oke saya akan coba keluarkan Quentin nanti Rina agak ya dari kursi aja lah dijun kenase 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 hidangan uh ketawa 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 Sampai jumpa.